Kita bersyukur bisa bertemu dalam persekutuan doa Imago Deh, walaupun secara virtual ya, tapi kita tetap bersyukur, kita diberikan kesehatan, kita masih diberikan sukacita, kita masih bisa bertemu sekarang ini. Pasti kita juga sudah merindukan ya, saat-saat di mana kita bisa bertemu secara langsung, muka dengan muka, tapi karena masalah pandemi ini, kita berdoa supaya cepat selesai, kita bisa bertemu lagi, supaya PD-nya juga bisa PD secara offline lagi ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengundang saya untuk menjadi puarta. Sebelumnya saya juga minta maaf untuk teman-teman yang sudah mengundang saya beberapa kali ya tahun lalu, saya banyak menolak. Karena jujur aja saya tidak terbiasa berbicara di depan laptop dengan tidak melihat siapapun, kita hanya kotak-kotak kecil gitu kan. Jadi saya tidak terbiasa, namun ada, kita harus terus belajar, kita harus terus menggembangkan diri, bahwa ini adalah kondisi yang memang harus kita alami, harus kita lalui, maka kita juga harus terus belajar, kita harus terus berjalan dalam kondisi yang new normal seperti sekarang ini. Jadi, saya juga mau sharing dulu ya, saya di Imagode sudah baru beberapa tahun ya, masih muda lah gitu. Saya masuk Imagode tahun 2008, dan sekarang Imagode sudah masuk ke umur 22 tahun. Dan minggu lalu kita sudah merayakan Imagode yang ke-22 tahun. Dan puji Tuhan Imagode terus berkembang, bertahan sampai saat ini. Sudah banyak suka duka, sudah banyak up and down-nya, sudah banyak naik turunnya persekutan dua ini. Dan saya ada di dalamnya, sudah tahu bagaimana perjalanan Imagode hingga saat ini. Namun saya tetap bertahan, salah satunya adalah karena saya percaya Tuhan sudah menempatkan saya di sini. Dan Imagode adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik perseorangan. Ketika kita sudah ditempatkan di sini, maka kita harus terus stay. Seperti kotbahnya Stefan minggu lalu ya, jadi ini kotbahnya berseri, berkelanjutan. Atau kalau teman-teman ikut terus nih, ya akan mendapatkan suatu benang merah. Jadi pesannya adalah tiap minggu, tiap persekutan dua harus ikut. Supaya kotbahnya itu dapat secara full. Yang akan kita bicarakan hari ini, itu juga berhubungan dengan PD kotbah Stefan minggu lalu, yaitu bahwa kita sudah ditempatkan Tuhan di Imagode, Imagode adalah komunitas, itu adalah milik Tuhan. Dan di Imagode juga sudah banyak konflik tentunya, masalah-masalah pasti ada. Tapi justru disitulah kita bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas. Kemarin disebutkan salah satu syarat bertumbuh adalah kita harus stay. Stay artinya berdiam, berdiam dalam sebuah persekutuan. Jadi kalau dibaratkan adalah kalau misalnya sebuah biji itu bisa tumbuh kalau ditempatkan di tempat yang sama, di tanah yang sama. Tapi kalau biji itu berpindah-pindah, maka dia tidak akan bisa tumbuh baik. Jadi kalau saya ingat-ingat lagi, sudah banyak sekali berkat-berkat yang saya terima di Imagode ini dan juga di Elizabeth Ministry, di mana Elizabeth Ministry adalah persekutuan doa dan Imagode ada di dalamnya. Jadi kalau saya ingat-ingat lagi, sudah banyak berkat-berkat yang saya terima. Yaitu berkat apa? Berkat rohani, berkat firman Tuhan. Ada kekuatan, ada peneguhan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, itu pasti akan ada sesuatu. Karena firman Tuhan yang keluar itu tidak akan sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berdua di dalam hati kita. Jadi setiap kali ada masalah, saya akan merasa sebuah peneguhan ketika kita datang ke persekutan doa. Dan saya juga ingat ketika pertama kali saya datang ke Imagode sendirian, saya tidak ada diundang oleh siapapun, saya datang ke Imagode dan saat itu saya ingat Ari, koordinator saat itu, itu menerima, saya merasa welcome. Disambut oleh dia, oleh beliau. Dan kemudian minggu depan datang lagi ya. Minggu depan datang lagi ya. Hanya karena itu saja, akhirnya saya pun datang terus, datang terus. Dan ternyata, sampai sekarang saya baru merasa, oh ternyata saya bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa saja, teman-teman? Dari segi karakter. Karakter kita belajar. Di komunitas itu bagaimana bisa saling mengampuni, bisa saling menerima. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa mengampuni dan saling menerima. Kita juga bisa bertumbuh dalam hal iman. Iman tentu saja dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para puarta, oleh teman-teman, malah oleh sharing. Itu kita akan dapat peneguhan, pertumbuhan iman. Dan juga pengembangan diri. Yaitu bagaimana kita bisa bekerjasama dengan berbagai teman-teman kita dengan latar belakang yang tentu berbeda-beda. Nah, kalau saya merasa, Imagode itu sudah menjadi seperti rumah sendiri. Rumah sendiri. Artinya gini, kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, lagi liburan misalnya. Kita liburan ke daerah misalnya, atau ke luar kota, ke luar negeri. Sebagus apapun tempat tersebut, sebagus apapun hotel yang kita tinggali, itu pasti ada kerinduan untuk kita balik ke rumah kita masing-masing. Begitulah dengan Imagode. Jadi, saya sudah merasakan ada beberapa persekutan doa yang ketika saya datang, akhirnya saya akan balik lagi ke Imagode. Karena Imagode itu sudah menjadi rumah, rumah bagi saya, rumah pribadi bagi saya. Di mana kita sebagai satu komunitas, satu keluarga, dan kita bertumbuh di sini. Gitu, teman-teman. Jadi, saya juga mau sharing, minggu lalu, saya ada kesempatan untuk misa offline. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah misa offline di gereja, ada yang belum ya. Tapi saya mau sharing bahwa saya mendapatkan berkat yang luar biasa, teman-teman, ketika kita bisa bertemu secara langsung. terutama kalau kita misa di gereja. Jadi, bermula dari coba-coba. Kan ada website belarasa.id ya, untuk kita daftar, untuk ikut misa. Kemudian, saya coba daftar lewat nomor biduk atau nomor KTP, dan kemudian terdaftar di paroki saya. Itu kita lihat, jadwal lingkungan kita cocok nggak dengan jadwal yang ada di paroki tersebut. Kalau jadwalnya cocok nih, klop, oh ya, kita bisa daftar. Sudah beberapa kali saya juga ditolak gitu, karena ternyata pas hari minggu itu tidak sesuai dengan lingkungan saya, akhirnya ditolak. Tapi minggu lalu, itu minggu prapaskanya kedua ya, hari minggu kemarin, saya ada kesempatan untuk bisa ibadah, untuk bisa misa offline di gereja. Dan itu gimana rasanya? Rasanya itu luar biasa, teman-teman. Kita bisa merasakan hadiah Tuhan yang beda, karena ada suasana yang berbeda. Kita berkumpul, bersama-sama memuji Tuhan itu akan berbeda gitu. Ada suasana hikmat, dimana kita bisa menerima komuni, yang saya ingat adalah ketika saya terima komuni, itu rasanya sangat-sangat luar biasa, sangat merasakan hadiah Tuhan. Ketika saya terima komuni, saya cuma bisa duduk diam, saya cuma bisa tutup mata, saya cuma bisa merasakan hadiah Tuhan aja. Yang biasanya, kalau kita terima, kalau biasa, saya terima komuni, ada mengucap syukur, kemudian berdoa, mohon ini, mohon macam-macam, kemarin enggak, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya bisa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya itu aja. Tapi disitu saya merasakan ada benar-benar suka cita, damai sejahtera, ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan. Jadi, saya juga menghimbau, mengajak teman-teman yang masih muda-muda nih, terutama kalau yang ada kesempatan untuk misal offline, coba misal offline di gereja. Kita akan memasukkan hadiah Tuhan yang berbeda. Bukan berarti kalau misal online juga hadiahnya sangat beda. Enggak ya, tetap kita mendapatkan berkat lewat persekutuan doa online juga mendapatkan berkat, tapi pasti ada sesuatu yang berbeda kalau kita bisa bertemu muka dengan muka. Kita bertemu secara langsung pasti akan berbeda. Nah, salah satu khutbah yang menarik di minggu kemarin, Romy berkata, kita dalam satu komunitas itu harus bisa berbela rasa. bela rasa, artinya kita berempati misal apa yang dialami oleh orang lain. Itu pada situ Romy mencontohkan gini, jadi kalau misal offline itu, misal offline, offline itu di jatah, ada jatahnya. Satu kali misal, itu cuma 240 orang. Dan itu daftarnya cepet-cepetan di website bela rasa. Jadi kalau kuota sudah kosong, sudah habis, yaudah, nggak bisa daftar lagi. Nah, kalau datanya sudah penuh, sudah full, kita tidak bisa daftar, tapi ternyata pada saat misal tersebut, Romy bilang, coba lihat di belakang, kursi-kursi di belakang. Ternyata kursi di belakang itu masih banyak yang kosong. Artinya apa? Artinya banyak orang yang daftar, daftar-daftar, tapi dia tidak ada daftar di misal itu. Itu bagi refleksi bahwa kalau memang nggak bisa datang, ya sudah, nggak usah daftar. Tempat itu bisa dipakai untuk orang lain yang rindu untuk datang ke misal. gitu. Jadi, Roma mengajak kita untuk berbela rasa. Jadi, seperti kita dalam persekutan doa Imagode ini, kita juga harus bisa berbela rasa. Artinya, kalau ada orang yang mengalami kesulitan, kita bisa saling membantu. Minimal adalah saling mendoakan. Itulah gunanya persekutan doa, di mana kita bisa saling berdoa. Jadi, dari perjalanan Imagode yang sudah lama, itu akan ada banyak masalah, banyak problem, itu selalu ada. Jadi, ada politiknya juga, ada drama juga, ada tawa dan tangisnya juga. Kita hari ini akan membahas lebih dalam bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Nah, kalau temanya hari ini adalah Unbreakable Smile, artinya adalah kita harus bisa tetap tersenyum apapun kondisinya. Yaitu, kita harus bisa menjadi pribadi yang tahan uji. diambil dari Roma 5 ayat 3-5. Kita baca Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, teman-teman, dalam komunitas itu pasti ada konflik. Pasti ada masalah itu pasti ada. Jadi, ketika ada konflik, ada masalah, pasti ada salah satu pihak yang merasa dikorbankan. Ada satu pihak yang merasa sengsara. Namun, dengan kesengsaraan tersebut, kita tahu bahwa kalau kita tetap tekun, maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Ketika kita jadi tahan uji, maka akan timbul pengharapan. Pengharapan akan adanya masalah itu akan selesai. Jadi, kita belajar menjadi pribadi yang bisa tahan uji. Jadi, yang pertama tadi dari atas tersebut adalah kita harus bisa tekun. Ketekunan. Jadi, kita belajar yang pertama adalah ketekunan. Supaya menjadi pribadi yang tahan uji, kita harus tekun. Artinya apa? Tekun dan konsisten melakukan setiap perbuatan tugas yang ada di komunitas tersebut. Contohnya gini, saya dipercayakan jadi koordinator RH Imago Dei. Salah satu tugasnya adalah mencari bahan, saya beli buku katalog, buku kaliner liturgi, kemudian kita bagi bahan ke penulis. Kemudian penulis dikasih waktu untuk menulis dan dikasih deadline. Ada deadline waktunya. Setelah deadline waktunya selesai, maka saya tugasnya salah satunya menagih. Ternyata, setelah sekian lama menagih, saya baru tahu ternyata ada orang yang tidak suka ditagih. Maksudnya, mungkin cara penyampaian saya tidak baik, sehingga dia merasa seperti di teror. Orang itu tidak cerita langsung ke saya, tapi saya tahu dari orang lain. Orang lain cerita ke saya. Dia merasa seperti di teror, seperti punya utang, kemudian ditagih terus. Seperti depolektor. Jadi, saya seperti depolektor. Dari situ, saya merasa ini kan tugas saya sudah bagian saya untuk menagih. Tapi, kenapa saya malah diomongin seperti itu? Jadi, ketika merasa seperti itu, ada sebuah kesengsaraan, tapi kita tetap harus tekun melakukan bagian kita. Ya, tetap harus ditagih. Hanya saja saya introspeksi diri, saya ubah caranya, mungkin berubah dengan cara cari kata-kata yang lebih halus lagi, supaya orang tidak tersinggung. Jadi, tetap melakukan bagian kita, supaya kita tetap tekun, dan kemudian kita menjadi pribadi yang bisa lebih tahan uji. Jadi, teman-teman, ketika ada masalah di komunitas, jangan cari jalan keluar di tempat lain. Jangan keluar dari komunitas ini. Karena apa? Sebenarnya, percuma saja keluar komunitas, pindah komunitas lain, pindah-pindah, itu masalahnya akan tetap. Karena kita berhubungan dengan manusia. Kita berhubungan dengan orang lain yang punya perasaan dan punya pikiran. Jadi, apapun masalahnya kurang lebih sama. Pasti akan ada konflik, itu pasti akan sama. Dimanapun, pasti ada konflik. Karena kita sudah ditempatkan di komunitas ini, ya sudah, kita bertumbuhlah di sini. Kita belajar bagaimana kita bisa terus bertumbuh, kita bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan kita tetap tekun. Tekun menjalankan apa yang jadi bagian kita. Jangan keluar, intinya jangan keluar ke tempat lain. Jadi, tetap bertahan, tetap bertumbuh. Saya juga jadi ingat ketika saya pertama kali di Imagode, saya merasa minder karena Imagode itu kan persekutan doa yang presimus bagus, yang band-nya terkenal, yang pemusiknya keren-keren. Nah, sayangnya fals, kemudian main musik nggak bisa. jadi saya merasa minder gitu. Mau tampil juga ya nggak bisa apa yang mau ditampilkan gitu kan. Nggak mungkin jadi pemusik, main musik nggak bisa. Jadi penyanyi nggak bisa, suara saya fals. Bahkan lucunya dulu waktu kuliah kita pernah ada kur. Ada kur, kemudian teman saya di samping bilang, Niel, kamu kok bisa nyanyi suara dua ya. Padahal saya nyanyi seperti biasa gitu kan. Setelah berapa saat baru saya baru nyanyi fals gitu ya. Karena suara fals, dianggapnya suara dua. Yang mungkin nadanya nggak masuk gitu. Nadanya nggak pas. Nah, dari situ saya berintrospeci, oh ternyata itu bukan bagian saya. Saya nggak bisa nyanyi. Ya sudah, saya nggak usah memaksakan diri untuk menyanyi. Pelayanan itu nggak harus jadi penyanyi. Ya sudah, tapi saya tetap tekus aja, tekun aja, konsisten untuk datang. Dan ketika kita konsisten untuk datang, itu lama-lama Tuhan itu akan melihat kita, kesetiaan kita, dan kita bisa terus berubah. Karena firman yang keluar, atau firman yang kita terima, itu pasti akan bertumbuh di dalam hati kita. Kemudian, lama-kelamaan Tuhan juga akan memberikan kita untuk bisa melayani. Jadi, pelayanan saya bermula dari, ya saya nggak bisa musik, nggak bisa apalagi nari, gitu ya. Ya sudah, saya sukanya komputer, mulai dari multimedia. Dan puji Tuhan, terus berlanjut terus, karena mungkin saya tekun, ya sudah, akhirnya berlanjut terus, kemudian mulai terpanggil menjadi poharta, kayaknya seru nih, jadi poharta, ya sudah, saya coba untuk ikut sekolah poharta, dan akhirnya bisa hadir sampai sekarang. Ya itu adalah, kalau kita tekun, Tuhan itu akan melihat kesetiaan dan ketekunan kita. Lama-lama kita jadi pribadi yang bisa tahan uji. Kita menjadi, bisa bertumbuh terus. Jadi, yang penting adalah yang pertama, kita harus tekun, konsisten. Ambil bagian apa yang kita bisa, kita terus perdalam, kemudian kita terus bertumbuh. Kemudian, yang kedua, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji, adalah, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita lihat seletnya di Masmur 16, ayat 8. Masmur 16, ayat 8, kelihatannya di depan, di selet. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi, ketika kita di komunitas, intinya adalah, kita harus ingat, kita bekerja untuk Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terus memandang kepada Tuhan. Jangan terlalu memikirkan kanan-kiri. Jangan terlalu memusingkan gosip-gosip. Jangan terlalu memikirkan omongan orang. Tapi, yang penting hati kita adalah untuk Tuhan. mengarahkan pandangan kita untuk Tuhan. Contohnya gini, tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita perbuat. Mungkin di belakang sana banyak yang ngomongin saya. Kok begini, begini, begini? Ya sudah. Tidak usah terlalu diambil pusing. Yang penting adalah bagian kita, kita setia, kita melayani Tuhan, arahkan pandangan kita untuk Tuhan. Sudah, itu saja. Kemudian, yang ketiga, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tahan uji adalah rendah hati harus ada kasih dan bela rasa. Ini adalah seperti visinya Elizabeth Ministri. Itu dari Filipi. Kita akan baca dari Filipi. Filipi 2, ayat 2 sampai 5. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, ini adalah moto di Elizabeth Ministri di mana kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Rendah hati, punya kasih, dan berbela rasa. Jadi, kita mengutamakan kepentingan orang lain lebih dulu. Bukan kepentingan diri kita sendiri. Jadi, kita belajar untuk bisa rendah hati, dan kita punya satu visi, satu misi. Dan bersyukurnya di Imagodi dan Elizabeth Ministri punya visi-misi yang sama, yaitu kita penginjilan. Itu akan terasa sangat berbeda banget, teman-teman. Saya pernah beberapa kali tugas di paroki. Itu paroki itu konfliknya juga bermacam-macam. Karena paroki juga komunitas dari berbagai macam kalah terbelakang orang yang berbeda-beda. Itu konfliknya komplikatif lagi. Masalahnya lebih banyak lagi, lebih ribet. Politik-politiknya itu lebih sulit. akan beda kalau masalah-masalah di Elizabeth atau di Imagodi itu terasa jauh lebih ringan. Karena kita punya visi-misi yang sama. Kita digerakkan oleh roh yang sama, roh kudus yang sama. Kita diberikan visi yang sama, maka kita akan bergerak akan lebih mudah. Itu beruntungnya kita punya visi-misi, kita punya tujuan, kita komunitas ini ada arahnya mau kemana. Jadi, tadi kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tahan uji? Yang pertama adalah ketekunan. Yang kedua, arahkan pandangan kepada Tuhan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang rendah hati, kasih dan bela rasa. Yang keempat adalah hati yang mau melayani dan memaafkan. Mau melayani itu intinya adalah kita mau melayani itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan kita pengen dilihat orang hebat. Enggak. Tapi melayani adalah benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa ketika kita dipuji orang, wah kamu hebat pelayanannya. Kita harus kembalikan pujian itu untuk Tuhan. Karena kita pelayanan adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau fokusnya adalah untuk kita, itu sudah salah kita perlu perbaiki lagi. Dan hati yang mau memaafkan itu enggak mudah ya teman-teman ya. Tadi pagi, tadi siang ya di grup ada yang mengatakan gini, salah satu supaya kita bisa hidup tenang adalah mengampuni, memaafkan dan melupakan. Tapi saya pernah belajar bahwa memaafkan dan melupakan itu hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Artinya apa teman-teman? Ketika ada orang yang salah dan kita sudah memaafkan dia, artinya ketika kita ketemu orang itu, kita sudah tidak ada perasaan negatif lagi. Tapi apakah kita bisa melupakan orang tersebut? Enggak bisa teman-teman. Karena kita punya pikiran yang enggak bisa melupakan. Contoh, contoh paling gampang adalah ketika saya merasa orang tua saya salah. Salah apa misalnya gitu ya. Kemudian saya berusaha memaafkan orang tua saya. Lalu apakah saya bisa melupakan orang tua saya? Pasti tidak. Apakah saya bisa melupakan perilaku orang tua tersebut? Enggak bisa. Tapi yang bisa adalah menghilangkan energi negatif atau pikiran negatif terhadap kejadian tersebut. Jadi yang dimaafkan adalah perbuatannya. Kita tidak bisa melupakan orang, tapi kita bisa melupakan efek negatifnya. Jadi ketika misalnya ada orang ngomongin orang tersebut, kita sudah merasa biasa-biasa saja. Bahkan kita bisa menertawakan orang itu. Contohnya atau contoh lain gini. Misalnya ada anak kimagode yang menurut saya sudah bersalah dosa besar dan saya belum bisa memaafkan. Itu kalau kita ketemu orang itu pasti akan jadinya. Pasti tidak mau deket-deket. Orang itu melakukan kesalahan. Jadi saya belum bisa mengampuni. Tapi beda kalau saya sudah bisa mengampuni, saya sudah bisa memaafkan, maka ketika saya ketemu orang tersebut, itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada efek negatifnya lagi. Tidak ada sensasi negatifnya lagi. Bahkan dengan orang tersebut, kita bisa ketawa-ketawa lagi. Kita bisa sharing lagi. Itu artinya kita sudah memaafkan. Jadi bedanya adalah memaafkan kita sudah tidak merasakan negatif lagi, tapi kita akan merasakan suka-cita. Ada damai dan suka-cita ketika kita bertemu atau mengingat lagi kejadian dulu. Jadi apakah kejadian itu bisa dilupakan? Sulit, teman-teman. Jadi saya juga belajar dari seminar di luar. Tidak usah melupakan, tapi adalah memaafkan. Memaafkan atau mengampuni, sehingga ketika kita ketemu dengan orang tersebut, kita akan merasa damai sejahtera lagi. Tidak ada rasa bersalahnya lagi. Jadi kita belajar untuk memaafkan. Apakah mudah tentu enggak? Bahkan kalau di luar sana banyak segi, hanya khusus untuk memaafkan. Termasuk kalau di kita katolik juga ada retret penyembuhan luka batin. Itu juga adalah sesi memaafkan. Sesi memaafkan sesi penyembuhan luka batin, memaafkan orang lain yang sudah bersalah. Tapi di situ bukan diajarkan kita melupakan orang tersebut atau melupakan kejadiannya itu. Enggak, tapi bagaimana kita bisa menghilangkan rasa negatif itu, tapi kita menjadi merasa damai suka cita lagi. Ketika kita ketemu orang itu, kita bisa ketau-ketau lagi. itu adalah cirinya sudah memaafkan. Sudah memaafkan, sudah mengampuni. Kalau ketemu orang itu, yaudah, enjoy lagi. Tapi kalau misalnya masih ada yang mengganjal atau ada perasaan kurang enak berarti kita belum bisa mengampuni. Jadi cara mengampuni gimana? Ya harus dari diri sendiri harus mengampuni orang tersebut. Setiap orang pasti ada bersalah, kita juga masih punya kesalahan. Supaya kita mau diampuni, kita pun harus mengampuni. Seperti yang ada dalam doa Bapak kami kan gitu. Syaratnya supaya kita mau diampuni, kita harus mengampuni lebih dahulu. Jadi yang keempat tadi adalah hati yang mau melayani dan memaafkan. Yang kelima, kita belajar kelima adalah kita siap ditegur dan mau menegur. Siap ditegur itu termasuk sulit. Siap ditegur karena ego, sifat naluri, sifat alami manusia itu nggak suka disalahkan. Tidak suka dipermalukan. Jadi ada rasa gengsi kadang-kadang ketika orang itu ditegur. Kadang-kadang ada yang orang yang tidak tahu kalau orang itu salah. Jadi dia merasa diri dia itu benar. Tapi ternyata salah atau tindakan tersebut justru meyakiti orang lain. Tadi yang contoh saya sebutkan, saya menagih menagih tulisan penulis. Itu menurut saya sudah benar karena itu tugas saya. Itu tugas saya untuk menagih penulis. Kalau nggak, nggak bisa dicetak di buku RH-nya. Sudah telat. Telat cetak, maka telat dibagikan. Itu harus dikejar. Tapi ternyata tindakan saya itu salah adalah dengan memakai kata-kata mungkin yang kurang baik. Kata-kata yang kurang baik. Jadi dia merasa jadi seperti ditekan. Itu saya belajar dari situ. Jadi kita belajar bagaimana kita siap untuk ditegur dan kemudian kita perbaiki kesalahan tersebut. Tapi ada juga orang itu tahu salah tapi dia gengsi. Malu dikukapkan. Itu adalah sifat alami manusia. Ketika kita mau ditegur itu sebenarnya kita akan jadi pribadi yang rendah hati. Kita jadi siap dibentuk dan menjadi pribadi yang tahan uji. Artinya kita harus menurunkan ego kita supaya kita mau ditegur. Ditegur itu nggak enak. Tapi kita harus belajar untuk membuka diri. Di situlah maka kita akan bertumbuh. Di satu sisi kalau ada orang yang menegur kita beruntungnya kita tidak tahu kesalahan kita apa dan kita bisa perbaiki lagi. Nah teman-teman cara menegur itu juga ada caranya ternyata. kita bisa lihat di Matius 18 sebentar kita lihat ayatnya. Matius 18 ayat 15 sampai 16 Apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mat. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi Yesus pun mengajar kalau kita menegur orang itu harus secara langsung kepada orang tersebut. Jadi menegur dengan empat mata jadi antara saya dan orang tersebut langsung ditegur. Kalau orang tersebut tidak terima baru kita ajak satu orang lagi untuk menegur dia. Jadi yang pertama kali adalah kita harus menegur orang itu ada caranya menegur itu dengan empat mata jangan di muka umum karena kalau di muka umum orang akan malu kalau orang merasa malu pertahanan dirinya keluar dia tidak akan mau berubah beda halnya kalau kita mau memuji orang kalau kita ingin memuji pujilah di tempat umum jadi jangan dibolak-balik misalnya saya mau memuji Mia wah Mia orangnya rajin langsung bosok-bosok hidung jadi kalau dia dipuji itu orang akan senang pujilah dia di tempat umum di muka umum tapi kalau misalnya menegur jangan di tempat umum tapi kalau sekarang sistemnya pakai japri japri aja japri jangan di grup jadi kalau mau menegur itu lewat japri mungkin saya pernah beberapa kali japri teman-teman gitu ya misalnya ada yang nulis era misalnya kurang tepat saya akan langsung japri oh gini-gini sebaiknya sebenarnya ada kata-kata sopan untuk menegur itu pakai kata maaf maaf contohnya gini maaf ya tadi sepertinya ada yang salah nih boleh gak saya kasih masukan seperti itu jadi pakai kata maaf itu kata kata yang sopan pertama kali minta maaf dulu padahal yang salah siapa yang salah sebenarnya dia bukan saya yang salah tapi maaf disini artinya adalah untuk kesopanan jadi ketika orang mendengar kita minta maaf orang tersebut akan merasa menerima jadi samakan frekuensinya dulu supaya orang itu mau menerima jadi biasanya kalau saya menugur di WA juga maaf misalnya ada yang contoh contohnya ada orang yang misalnya ngasih informasi yang salah nih di persekutan doa kemudian saya mau meluruskan maka saya akan bilang eh maaf ya tadi ada informasi yang salah maka saya mau kasih informasi yang benar adalah seperti ini biasanya responnya adalah oh iya kok maaf ya tadi saya salah udah gitu selesai tapi akan beda kalau misalnya ditegurnya di tempat umum gitu ya di PD langsung di cut langsung dipotong omongannya kemudian kita perbaiki itu akan menjadi orang itu akan menjadi merasa tersinggung mungkin atau mungkin jadi marah atau jadi kesel itu jadi tidak baik jadi menegur pun ada caranya Tuhan Yesus pun ternyata sudah mengajarkan seperti itu gitu ya dari dulu pun sudah ada ternyata sudah diajarkan bahwa kalau kita mau menegur maka kita harus pakai kata-kata yang sopan dan kemudian empat mata jangan dibolak-balik jadi harus kalau mau memuji harus tempat umum kalau mau menegur itu japri istilahnya gitu ya langsung ke orangnya jadi teman-teman kita bagaimana kita menjadi pribadi yang tahan uji dan kita ingat setiap konflik yang kita alami itu sebenarnya akan membuat kita menjadi naik kelas naik kelas dalam hal iman dalam hal karakter iman kita akan terus dibentuk dan karakter diri juga kita akan dibentuk oh ternyata saya melakukan kesalahan ini ya maka saya harus perbaiki seperti ini 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 jadi akan ada perbaikan perbaikan diri jadi jangan takut kalau ada konflik konflik itu justru membuat kita menjadi lebih dewasa menjadi lebih pintar lagi lebih bijaksana lagi dan sebaiknya kita akan naik kelas gitu setiap kali ada konflik itu akan membentuk membentuk kita seperti kita adalah sebuah bejana gitu ya seperti tahu tadi kita adalah bejana yang mau dibentuk bagaimana bentuknya membentuk bejana itu juga tidak mudah teman-teman menjadi bejana anak-anak lihat jadi bejana indah itu butuh proses proses yang menyakitkan begitu pula dalam komunitas jadi mungkin kita akan merasa kesakitan merasa kesensaraan ketika kita mengalami itu namun ketika kita mengalami itu maka kita akan melihat hasilnya kita sudah dibentuk jadi ayat terakhir yakobus 1 ayat 12 sampai 13 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada bareng siapa yang mengasihi dia apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun jadi ketika kita mengalami masalah dalam komunitas itu sebenarnya ada sebuah pencobaan yang membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji dan ayat 13 disebutkan yang terakhir ia sendiri tidak mencobai siapapun jadi Tuhan tidak pernah mencobai manusia ini adalah pengajaran yang dipercaya oleh iman katolik bahwa setiap ada masalah itu bukan dari Tuhan Tuhan itu tidak memberikan pencobaan Tuhan tidak mencobai siapapun gitu teman-teman jadi hari ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tahan uji yang pertama kita harus tekun dan konsisten tekun dalam menjalankan bagian kita di komunitas di persikutan doa dan konsisten saja terus datang terus hadir terus misalnya jadi tugas kita tetap kita lakukan yang kedua adalah arahkan pandangan kita kepada Tuhan ingat apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan arahkan pandangan kita kepada Tuhan yang ketiga itu harus ada rendah hati rendah hati kasih dan bela rasa yang keempat adalah kita harus punya hati yang melayani kita benar-benar melayani dengan tulus untuk Tuhan dan kita harus punya hati yang memaafkan kita harus bisa memaafkan orang lain yang kelima terakhir adalah siap ditegur dan mau menegur ini sebenarnya paling susah ya siap ditegur dan mau menegur tapi kita harus belajar kita harus membentuk diri kita supaya kita bisa kita bisa menjadi berjanak di mata Tuhan kita bisa menjadi pribadi yang tahan kita tetap bisa berdiri di tengah pencobaan dan kita tetap bisa tersenyum jadi itulah unbreakable smile begitu teman-teman kita kita tutup dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Makhudus amin ya Tuhan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk persekutan doa pada sore hari ini dimana Engkau mengajarkan kami untuk terus menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan kami mau menjadi seperti bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk kemuliaan namamu saja Tuhan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami Tuhan di komunitas kami di keluarga kami orang-orang di sekitar kami Tuhan biarlah kami boleh terus bertekun di dalam Engkau terus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan dan bisa menjadi pribadi yang semakin tahan terhadap ujian-ujian menjadi pribadi tahan uji dimana kami boleh terus berdiri tegak Tuhan memandang Engkau Tuhan tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami supaya di komunitas ini kami boleh terus bertumbuh berkembang dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan Tuhan juga memakai komunitas Imagode ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda Tuhan dimana banyak anak muda yang merindukan Engkau Tuhan merindukan kehadiranmu Tuhan merindukan kejamahanmu Tuhan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi mereka terima kasih Tuhan kami sudah selesai menyampaikan firmanmu Tuhan namun kami percaya firmanmu akan terus bertumbuh berkembang dan berbuah di dalam hati kami masing-masing Tuhan supaya kami boleh semakin terus berubah dan dibentuk sesuai dengan kehendakmu terima kasih Tuhan kami bersyukur dan berserah kepadamu kami berdoa dengan perantaran Yesus Kristus yang bersatu dengan Allah dan roh kudus Allah sepanjang segala masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus amin terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati